haleluya salam saudara yang dikasihi Tuhan selamat malam salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita saudara selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia di malam yang diberkati Tuhan ini saudara mari sebelum kita beristirahat sebelum kita berbaring tidur kita sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama hari kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang selalu setia mengasihi kami Bapak pada malam ini kami datang kepadamu kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan penyertaanmu di sepanjang hari ini kau baik engkau setia dalam hidup kami Tuhan Bapak malam ini dengan hati yang rindu kami mau mendengar firmanmu sebelum kami beristirahat Tuhan Tuhan beri kami kekuatan baru Tuhan berbicara kepada kami Tuhan berkarya dalam hidup kami malam hari ini Tuhan kau jamah setiap kami dimanapun kami ada biarlah rohmu bekerja dengan ajaib dalam hidup kami pakai mulut bibir hambamu ini untuk menyampaikan firmanmu Tuhan kami siap mendengar firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin haleluya saudara mari kita buka Yesaya 55 ayat 10 dan 11 saudara firman Tuhan tertulis demikian sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan mikianlah firman ku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ini saudara kita bayangkan saja betapa besarnya bumi ini saudaraku betapa luasnya pulau-pulau dan lautan yang ada di bumi ini betapa indahnya alam dan betapa banyaknya jenis makhluk hidup di dalam bumi ini saudara semua itu Tuhan kita yang ciptakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuasanya begitu sangat besar saudara jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan tentang dia dia memegang seluruh alam semesta ini di telapak tangannya saudara pengetahuannya tak terpahami hikmatnya tidak mengenal batas saudaraku apabila Tuhan melepaskan pengetahuan dan hikmatnya secara sekaligus kepada kita manusia yang kecil ini saudara maka otak kita yang terbatas ini tidak akan mampu menerimanya itu sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah seperti hujan dan salju yang turun dari langit saudara kalau kita perhatikan saudaraku hujan dan salju yang turun dari langit tidaklah dalam bentuk air atau salju yang besar-besar saudara melainkan dalam bentuk tetesan air yang kecil atau butiran-butiran salju yang begitu sangat kecil saudara namun banyak begitu juga kita dalam bersekutu dengan firman Tuhan saudara kita tidak harus membaca seluruh kitab sekaligus kita tidak harus mengerti semuanya sekaligus saudara namun biarlah kita menerimanya sedikit demi sedikit dan sering saudara ya mungkin kita tidak mengerti pada waktu itu ketika kita membacanya namun saya mau katakan that's okay tidak perlu pusing saudaraku tetaplah baca firman Tuhan tetaplah baca alkitab kita percayalah ketika kita menghadapi situasi-situasi di hidup ini roh kudus akan memimpin kita dan dia akan mengingatkan kita akan firmannya yang telah kita baca saudara ini begitu sering terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi ketika saya menghadapi situasi-situasi tertentu roh Tuhan mengingatkan akan firmannya yang telah saya baca saya percaya itu juga terjadi kepada setiap kita yang membaca firman Tuhan ya saudara roh kudus akan menuntun dan menolong kita kita tidak mampu sendiri namun roh kudus akan memampukan kita yang perlu kita pastikan biarlah setiap hari kita menerima firman Tuhan firmannya pada malam hari ini mengatakan di ayat yang kita baca sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukahendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya saudara firman Tuhan itu berkuasa saudara ketika Tuhan berfirman maka apa yang difirmankannya terlaksana ketika Tuhan berfirman saudaraku maka firmannya tidak kembali dengan sia-sia pada saat kita menerima firmannya melalui alkitab yang kita baca saudara kita bisa melihat situasi hidup kita berubah pada saat firmannya keluar dari mulut Tuhan saudaraku maka apapun yang diperintahkannya akan terjadi kalau Tuhan berkata dimerdekakan dari keterikatan maka saudara benar-benar merdeka kalau Tuhan berkata sembuh maka saudara kita benar-benar sembuh saudara kalau Tuhan berkata dipulihkan dan diberkati maka kita benar-benar dipulihkan dan diberkati firmannya tidak pernah gagal saudara namun pasti berhasil oleh sebab itu sekali lagi saya mendorong setiap kita saya mengingatkan setiap kita malam hari ini pastikan kita menerima firman Tuhan setiap hari di hidup kita ketika kita bangun tidur saudara terima firmannya baca alkitab dengarkan firman Tuhan bahkan di dalam waktu-waktu di tengah hari pasti ada waktu yang kosong saudaraku baca firman Tuhan berbicara kepada Tuhan dan sebelum kita beristirahat seperti malam ini dengarkan firman Tuhan baca firman Tuhan firman Tuhan itu berkuasa saudara firman Tuhan itu memerdekakan kita firman Tuhan itu menuntun kita firman Tuhan itu hidup saudaraku haleluya mari saudaraku kembali ikut aktif di dalam renungan doa malam ini saudara supaya video ini juga bisa menjangkau lebih banyak orang saudaraku katakan dan ketik di kolom komentar di bawah saudara aku percaya firman Tuhan hidup dan berkuasa firmannya tidak pernah gagal pasti berhasil haleluya mari kita berdoa saudara bapak yang baik bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bapak yang setia yang selalu mengasihi kami bapak pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan kebaikan mu yang besar dalam hidup kami yang selalu engkau nyatakan di hidup kami Tuhan kami juga mengucap syukur untuk firman mu yang baru saja kami dengar bapak firman mu yang meneguhkan kami bahwa firman mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan firman mu tidak pernah gagal pasti berhasil dan kami diingatkan untuk kami menerima firman mu sedikit demi sedikit setiap hari dipastikan setiap hari kami terima firman mu Tuhan roh kudus tuntun kami roh kudus tolong kami kami tidak mampu sendiri kami perlu engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oh ya Tuhan biarlah seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ Bapak melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan firman mu itu Tuhan tumbuh dalam kehidupan kami firman mu itu Tuhan berbuah dalam kehidupan kami firman mu berhasil dalam kehidupan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak berkati setiap anak-anak mu siapapun yang sedang berdoa malam hari ini dimanapun mereka ada Tuhan nyatakan hadirat mu Tuhan Tuhan jamah mereka biar mereka merasakan engkau dimana mereka ada sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak berkati setiap area kehidupan mereka keuangan karir bisnis usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati Tuhan mendatangkan promosi yang daripada Tuhan Tuhan membuat terobosan yang daripada Tuhan di keuangan mereka mereka berhasil mereka beruntung mereka berkemenangan mereka diberkati dengan limpah dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan bagi pekerjaan mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak engkau juga memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit lemah Tuhan berikan kekuatan baru Tuhan Tuhan ulurkan tangan mu untuk menyembuhkan sebab engkau murah hati sebab engkau setia sebab engkau baik Tuhan jamalah tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap sakit penyakit telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau telah menanggung ya Tuhan Yesus Kristus penghukuman yang seharusnya kami tanggung engkau telah membasuh setiap kami dari dosa-dosa kami dengan darahmu yang mahal Tuhan Yesus Kristus dan oleh bilur-bilur mau Tuhan sakit penyakit setiap anak-anakmu telah disembuhkan setiap orang yang telah ditebus engkau telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan terima dengan iman saudara dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang daripada engkau Bapak berkati setiap orang-orang yang anak-anakmu kasihi suami-istri mereka anak-anak mereka orang tua mereka saudara mereka Tuhan Tuhan memberkati cucu-cucu mereka Tuhan memberkati anugerahmu engkau limpahkan kebaikanmu engkau limpahkan diberkati juga para single parent para anak-anak yatim piatu Tuhan engkau memelihara engkau menjaga engkau melindungi engkau menyediakan apa yang diperlukan engkau tidak pernah meninggalkan anak-anakmu engkau bersama-sama dengan mereka dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Bapak terima kasih malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia bangsa ini milikmu bangsa ini kepunyaanmu Tuhan diberkatilah bangsa ini ada damai sejahtera atas bangsa ini ada perlindungan mu sempurna atas anak-anak mu di bangsa ini Tuhan dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kami mau beristirahat tidur Tuhan biarlah engkau melindungi kami dalam istirahat kami kau memberikan kami kesehatan yang baik ketika kami beristirahat kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru menerima rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi ini doa kami malam hari ini Tuhan kami percaya engkau mengerti doa kami engkau tahu yang terbaik bagi kami engkau memberikan yang terbaik Tuhan segala pujian hormat dan gemuliaan hanya bagi engkau saja Bapak hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa saudara ingat bahwa firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia saudara tetapi ia akan melaksanakan apa yang diperintahkan berhasil dalam apa yang diperintahkan apa yang difirmankan saudara baca baca firman Tuhan setiap hari walaupun mungkin kita tidak mengerti ketika itu tetap baca saudara minta roh kudus menuntun menolong kita untuk mengerti dan ketika kita menjalani hidup ini ketika kita menghadapi situasi-situasi di hidup ini saudara percaya roh kudus akan mengingatkan kita akan firmannya roh kudus akan membuat kita mengerti akan firmannya akan apa yang menjadikan saudara haleluya saya ucapkan selamat malam saudara selamat beristirahat biarlah damai sejahtera Bapak memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati haleluya